Setelah kita membuat prototype kita, seperti screen 1, screen 2, screen 3, screen 4, kita bisa memperviewnya terlebih dahulu. Klik tombol screen seperti ini. Kita bisa lihat prototype kita seperti ini. Kemudian kita bisa share atau export atau save. Disini kita akan share kepada teman-teman kita atau rekan-rekan kerja agar mereka menjadi reviewer kita. Disini juga tersedia opsi-opsi lain. Kita copy saja linknya. Kemudian kita kasih linknya kepada teman-teman kita atau rekan-rekan kerja kita. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.